juga dan bahkan dari tim Kalimantan Utara itu mengarah ke arah Elise Wow ini belum ketahuan nanti junglernya siapa ini dari tim Kalimantan Utara kalau kayak gitu iya betul banget tapi kita lihat sudah shadow pick yang ke arah Gatot Kaca wow virus signature oh ternyata enggak ternyata mau ke arah Cang E kah ada Parsya ada Cang E mungkin dia mau ngamanin save John ya bener-bener kayak menguatkan area high ground-nya mereka atau saat menyerang high ground-nya bakal kuat banget sih kalau sampai ada Cang E dan juga Farsya Cang E bisa ditaruh di sisi side sedangkan Farsya bisa berada di mid lane tapi aku ngerasa nanti warna mereka akan sangat bergantung dengan karir dari seorang Ruby tapi yes mereka sudah ngelock arah sana Cang E kali ini yang sudah diambil terlebih dahulu bener-bener bakal harus bermain galak apalagi Cang E adalah hero yang cukup scaling sekarang dia butuh at least dua item glowing one dan juga ice queen one mungkin yang bisa dipegang tapi Hanzo kalau ini inisiatif Hanzo dari sisi Kalimantan Utara jujur akan sedikit susah dari sisi kepulauan Riwau kalau misalnya sampai tadi Hanzo diambil sama Kalimantan Utara sih tapi sebenarnya link juga ini sedikit wise choice atau sebenarnya link sih wise choice karena bisa dengan menggunakan temples of blade-nya atau pergerakannya dia bisa langsung masuk ke arah Parsya atau Cang yang sekalipun menghindari teman-teman yang lainnya dari kepulauan Riwau sendiri gitu tapi dengan kombo-kombo nya Elise Lancelot enaknya kalau Lancelot disini adalah dia bisa ngincel karena backline karena Parsya dan juga Cang E sangat butuh untuk dilock terlebih dahulu kan karena dua hero ini bakal coba untuk memberikan damage yang cukup besar apalagi ke arah seorang Elise sendiri tapi mereka sedikit tricky malah menggunakan ke arah seorang Granger sebagai jungler yang lagi sama Kalimantan Utara biasanya menurut aku disini dari sisi Kalimantan Utara banyak sekali kira-kira yang harus agak sedikit di bawah karena middle game sedangkan dari sisi kepulauan Riau aku sangat suka pikir terhadap seorang Parsya agak sedikit 50-50 kalau menurut aku untuk match kali ini cuman ada chance disini justru kepulauan Riau yang harus lebih agresif dan coba untuk mendapatkan early game-nya sih kalau nanti banget banget disitu ada Cang E yang berbeda dengan anggaplah sudah mendapatkan level 4 gitu ada Meteor Shower itu bisa Clearing Minion dengan cepat dengan atau zoning saat mendapatkan Turtle atau even Lord dan kita lihat disini dari tim Kalimantan Utara seperti yang kali bilang itu benar-benar hero scaling semua yang mau mungkin benar-benar main safety nggak mau banyak war di awal-awal dia mencoba untuk membawa gamenya ke arah light game itu sendiri Oke tapi sepertinya setelah lagi kita akan segera berangkat ke dalam Land of Dawn mana nih para fans-fans dari Kulauan Riau udah juga kalian Banten Utara jangan lupa untuk spam chat langsung di comment section jangan lupa untuk support tim favorit kalian terus aja juga player-player favorit kalian dan kita sudah berada di Land of Dawn kali ini ada siapa aja tadi dari Kepulauan Riau ada Haikal ada Moncha ada Evan ada Mikhail ada Adrian dari Kepulauan Riau sudah ada Banten Utara? Iya ada John ada Siddiq ada Akbar ada Afilian ada Rahmat Oh ini agak-agak umum dinamanya hahaha enggak ada yang susah ya tapi ini Mikhail kayaknya agak sikit nanti bakal aja sih terbata-bata kayak gitu terbata-bata dan kita lihat di sini di sisi atas ada John dengan Mikhail yang masih mengadu sama-sama skill for spike dari para hero nya masing-masing mencoba untuk colek-pencolek tapi masih tampaknya memang mustahil sih untuk mendapatkan solo kill di daerah atas itu sendiri gitu ya sebenernya tadi kalau bisa dari seorang John agak sikit belum main barang dengan dia punya fire missile harusnya bisa menyukur mundur Ruby lebih jauh lagi karena kondisi Ruby tadi cukup sangat-sangat tekarat jadi memang ada punya chance cukup tinggi untuk mendapatkan shutdown shutdownnya cukup bermain cukup apa ya cukup safe lah ya kalau boleh saya bilang sendiri bahkan di sisi samping kita lihat kali ini sudah di-eject dan dikeluarkan karena sana Fivix harus mundur cukup jauh masih memanggil seorang Kupa tapi first blood kali ini berhasil dikeluarkan sama teman-teman dari Kalimantan tersebut sedangkan John di setiap atas berhasil untuk kabur kah kali ini masih cepat untuk dihajar balik sama seorang Farsha Farsha satu kali dari Impact and Dreaming Good ditukarkan dengan satu poin kill juga iya satu berbanding satu di menit pertama tapi kita lihat di situ ada Adrian yang mencoba untuk kabur di sana dari kejaran atau gigitan dari kupanya tersendiri tapi kita lihat di arah bawah ada ejek terkeluar dari Moncha Rahmat apakah masih bisa selamat mati nice banget yang dilakukan dan mendapatkan satu poin kill dari Evan ini ya tadi ya dengan Roger nya akhirnya bener-bener nggak bisa selamat tadi mencoba untuk memanfaatkan yang sisi tembok dari Tartal atau Lord Pete yang tadi sana ada satu detik menuju Tartal yang pertama ada Ruby yang mencoba untuk sedikit men zoning ya sebenarnya dan tapi kita lihat ada Dawn juga yang mencoba untuk liring minin first untuk mengamankan landnya saat mencoba untuk membantu ke arah Tartal dan kita lihat sudah Roger yang mulai mencicil-cicil sedikit tapi sedangkan dari sisi lain ada Fasidik yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Evan di sana dan Tartal tampaknya harus ter-reset tapi kita lihat ada Adrian yang mencoba untuk masuk dan Meteor sudah dipuatkan oleh Haikal dan uh jauh mendapatkan satu orang Tartal berhasil diamankan oleh Roger satu orang dan satu Tartal di sini Rahmat kali ini masih akan coba bikin jekter dikitar lebih jauh lagi jadi jekter karena belakang hal-hal serang Mikhail Don bakal dilanjutkan lagi sepertinya dua poin tidak cukup seperti yang untuk Kepulauan Riau tapi dia sudah hampatnya sudah bersiap siaga masjid Rasisani dikluarkan dan kira-kira kali ini satu poin tambah Kepulauan Riau benar-benar galak sekali 6-1 di awal-awal benar-benar pergerakan yang sangat luar biasa dan benar-benar membuat teman-teman Kalimantan Utara benar-benar kesulitan itu memanfaatkan ya memanfaatkan hero-hero yang notabene-nya kuat di early dari tim-tim Kepulauan Riau udah benar dan pergerakan efektifnya tadi dengan Meteor Shower dari Chang'e yang berhasil memukul mundur dan tapi dengan yang lain kita lihat di sini ada reply-nya Moncoy yang benar-benar gak mau kehilangan buruannya ya di situ ada Ruju dan jekter juga keluar dan akhirnya mendapatkan double kill dan walaupun tadi si Dion sedikit bisa menghindar tapi ada Parsa yang disana yang dengan Federal Eye Secret tapi jekter keluar disini karena Rahmat masih bisa selamatkan masih ada-ada bar di sana sana yang mencoba untuk mendapatkan dan mendapatkan satu poin kembang sih bisa berlindung di balik turet iya sebetulnya agak terlalu gegabat menurut aku untuk Dave terlalu jauh sejauh sana ya iya 73 kali 2.2 dari Kalimantan Utara terkilihat sebelah sana dari soal abrilian masih mencoba untuk ke mengharas ke arah seorang Haikal sendiri Haikal pun akhirnya masih bisa untuk mundur dan dua-duanya bakal terserahal untuk Rikon lebih dahulu sekarang di sisi atas lagi tempat terlalu lama berada di sisi top lane kali ini diting tanggung oleh dua orang dan malah ada sedikit kerugian karena kalau kuliah tadi tadi Evan tuh sebenarnya awalnya udah enak banget di dapet satu ponsel tidak habis tapi memang tidak dikeluarkan lagi karena seorang kecil-kecil bisa melepaskan sedikit tetapi sehingga sudah dihentikan oleh seorang ruby di area depan iya itu flicker yang menurut gua agak-agak udah nggak bisa sih mau mundur salah mau maju salah tapi yang akhirnya ketemu ruby di depan dan ya itulah yang terjadi satu poin keu di amankan oleh tim kumpulan Rewao dan berbeda kembangkutnya lumayan-lumayan ya untuk di awal-awal 2000 itu sekitar hampir satu item dimulai kelima ini dan startle yang terlihat juga udah mulai keluar dan kita lihat disini ada Moncha dan Apelian mencoba untuk kabur tapi Ezekter masih connect ke arah Apelian disana dari Moncha apakah masih bisa berhasil kabur dan masih bisa berlindung dibalik saat tuh ratenya tapi Kalian disini ada Papal Kupa yang mencoba untuk mengganggu dari pergerakan dari Moncha dan tampaknya masih nahan nih dua-duanya nih masih melihat situasi tapi kita lihat ada Evan disana yang berhasil mendapatkan Tartle dengan mudahnya seorang gila iya sebenarnya Evan cuma kuncinya satu gitu jangan terlalu over confidence buat maju pada depan ya sebab terkunci karena teman-teman dari Kalimantan Utara karena teman-teman dari Kalimantan Utara kondisinya adalah mereka bisa fight back dengan sempat karena cooldown dari yang punya skill tuh cukup tepat juga gitu loh dengan adanya eh belas misalnya belas biasa memoncang atau coba terlukan unstoppable force itu juga Insekter tapi saya sekali memang terkenal dengan area of effect dari Blood Outs seorang Alice sendiri iya betul banget itu kayak perang terpisah ya bener-bener ini perang di antara lane ya jadi bener-bener perang di antara lane tapi saya lihat di sini ada Rahmat yang mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi gold masih bersabar semuanya dari kedua tim masih melihat situasi masih sebenarnya sih angin sedikit di atas kepulauan Riau tapi overall ini menurut gue masih seimbang dari keduanya asal jangan terlalu over comment aja dan tapi kita lihat di situ ada Moncha yang terlalu masuk ke daftar dan setelah aistrak keluar Mikhail di sana menjadi korban pertama saya sekali seorang gender harus tertidur pula sederhana of dan tapi ada kupa yang masuk karena Mikhail Mikhail sedia seorang diri masih mencoba untuk bertahan tapi apakah masih bisa selamat dan Lunok mendapatkan satu poin kill karena ruby di Mikhail dengan ruby nya dan satu banding satu tapi kita ada tunggu di sisi bawah ternyata ada pilihan mencoba untuk tahan badan melawan dua orang Adrian Heikal tapi masih bisa caput karena itu menjadi posibel sih satu lawan dua iya terbahaya kalau memang dia mau tabrakin karena dari seorang Heikal juga dari teman-teman dari sisi yang Kalimantan Utara harus melihat objektif yang kita lihat adalah perang-perang dan perang-perang dan perang-perang dan Don benar-benar wise banget untuk lebih berfokus bermain dengan adanya objektif ini ya di sisi atasnya ya tapi ingat ya di sini rotasi dia tuh benar-benar ke-expose banget dan gak ada yang coba untuk melakukan karanya sedangkan yang lain mulai agak sibuk-ibuk dengan keadaan Heikal dan juga Moncha nih teman-teman dari sisi yang Kalimantan Utara harus melihat opportunity ketika mereka bisa melihat dan mencoba-mencoba main-coba main dari sisinya kekuatan yang mereka harus lakukan Mitter Shower sudah terbuka ini sudah satu skill yang cukup besar dan masih dikasih soft diarahkan ke arah seorang Varsha kali ini Varsha masih mencoba untuk mundur masih ada bintang kupa diarahkan ke arah seorang Adrian tapi ke arah belakang kali seorang Sidik dan setelah sangat baik bidang sopada diberikan dan dari seorang Rahmat tidak berhasil mengenakan Dead Sonata Tantara teman-teman dari iya yang akhirnya Tartal terbuka lo tapi skilling seperti didapatkan oleh Don selain bermain dan objektif ternyata dia bisa memenangkan satu lawan-satu para Ruby walaupun notabene tertinggal satu level tadi dan kita lihat di sini ada Tartal tampaknya berhasil di secure Ale Evan itu sendiri dan apapun dari tim Kalimantan Utara pun enggak mau ngambil resiko untuk match terlalu dalam karena tadi juga sudah kesat kayak apa namanya berputar ada Xbox di sana yang enggak enggak full tim dia ada di arah Tartal nya sedangkan dari tim Kepulauan Trio itu sudah setupnya udah lumayan oke untuk maka arah Tartal nya bener banget 11.8 ke dan Xbox sudah bergerak para atas lebih jauh lagi masih ada vitamin Kupa diarahkan kali ini karena suara jauh head jauh head harus mundur sedikit teman-teman dari Kalimantan Utara bagusnya adalah mereka tahu mereka harus lakukan apa mereka harus coba untuk Open Vision dan juga coba untuk tabrakin karena teman-teman dari ke bawah Rio tapi masalahnya Grinder belum punya teman-teman diinginkan jatuh sebagai seorang jugular itu membuat seorang Ahmad agak sulit dan si damagenya belum cukup dia belum punya item yang mempunyai juga untuk melakukan war tapi memang dia harus kok ditabrakin untuk war terus sedangkan yang memberikan efek yang cukup menakutkan untuk teman-teman ke pulauan yang ada seorang Elis terlihat ternyata membuatnya dibuka lagi meninjata seorang Evan like and Pouch sekarang depan Evan masih bisa terkaburkan terlihat tidak sudah diinginkan dengan ade Bythom Kupa dari seorang Popo Kupa tapi dia sudah sampai masih cepat dikrih di I Am Oved dan dikeluarkan I Am Good tapi ternyata Mitir Syawar berhasil menciptakan satu pembaik dia dia adalah seorang Kakara dari seorang Apriliani di situ tapi dibayarkan dengan dua nyawa dari Kepulauan Rio itu kayak maksud gua gua ngeliat tadi bener-bener inisiasi yang perfect sih yang dilakukan sebenarnya sama Jauhet mencoba untuk membuang alis ke arah tengah dilakukan atau disambut dengan Federal Aistrex tapi disitu ada Popo Kupa yang berdiri tadi bebas untuk mendapatkan satu poin kill tadi itu di sana dan ternyata dari tim keperluan Rio itu Evan sendiri yang ter-pick off ya sayang banget masih seorang Jungle atau seorang Roger yang notabene harus gitu farming dulu harus ter-pick off di sana Val iya sebenarnya set up-nya kurang rapi sih kalau menurut aku posisinya tuh kayak agak sedikit berontakan banget skater banget dari setiap Pulauan Rio padahal kalau mereka malah saya tidak main-main seperti di rapi masih masih ada Mitir Syawar nah ini posisi dari Soren Cangka bener-bener membuat damage-nya masuk semua karasera Alice membuat teman-teman dari Kepulauan Rio jauh lebih bagus dalam melakukan warnya dan malah berhasil adaptin karasera Alice dengan waktu tiga sekat. Hai ya jadi yang yang sebetulnya inisiasi dari tim keperluan Rio udah bagus cuman respon dari teman-temannya yang masih mungkin setupnya kurang bagus tapi kita lihat disini dia lalu dari diarah Lord speed kita lihat masih sama-sama melakukan zoning belum melakukan inisiasi ke arah Lord itu sedih tapi ada peperangan meteorologi pop-up oleh eh Hai kali sana mencoba untuk mengusir dari pemain-pemain Kalimantan Utara dan tanpa kalau segar keraset dulu nih kalau tapi di saat diarah mid ada Don yang bener-bener kayaknya dia ngelock Ruby nggak boleh kemana-mana nggak boleh gabung ke arah timfitenya dari tim temen-temen dari pulauan Riau jadi dari seorang eh rubinya harus lebih susah sih karena dia yang bakal jadi hatinya frontliner buat aku lagi lagi mucur shower juga kepoin keberadaan siamankan akan sekali ini udah berlaku dengan adanya emofended sangat baik berlaku dengan seorang ruby dua pemain penting dan sisya kemane Kalimantan Utara berhasil di shakon ini bakal opening banget buat work tapi lihat web di arah atas kedua web yang penting banget dan bisa untuk menyicil ke arah ini bisa dari situ aku sementara di arah Lord speed ini kita lihat ada Don sama Rahmat yang mencoba menggabut tapi Ezeker masuk dan setapa saya dari situ Xboxnya bener-bener kayak immortal pun pecah tapi masih bisa selamat ternyata masih ada klik yang masuk dengan aku pilihannya tadi saya mencoba mencoba masyarakat tapi kita ada flikers Ezeker ke arah pilihan dan kita lihat satu orang elis terdapat dari sini harusnya mundur sih bener-bener mundur bener-bener habis itu dan pakai banget pergerakan dari seorang roger dia tahu kapan dia harus like and punch dan itu momennya elis itu maju tuh sebenarnya pengen menolong teman-teman dari Kalimantan Utara apalagi dari seorang Don tadi yang kondisinya harap tapi ketika dia masuk itu bener-bener kayak menyertai nyawa karena dia tuh harus dihadapkan dengan 45 jira dari sisi kepulauan Rio dan ini kondisinya malah Lord bisa didapatkan oleh kepulauan Rio yang berarti goldnya akan semakin jauh tadi sekitar 1000 2000 saja sekarang sekitar 3000 dan akan belaju lebih maju lagi karena pergerakan Lord yang akan bergerak ke arah bawah dan itu surat di arah bawah sih satu kali dibuka malam sudah pasti hilang begitu saja sih Oh iya tapi kita lihat di sini tampaknya juga mau split push yang bener-bener kan semua land dari tim kali kepulauan Riau di sana tapi tadi gua sedikit keren si bombo-kombonya antara parsia dia bener-bener zoning area dan dari tim 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 Kalimantan Utara tuh mulai bergerak mundur tapi disitu ada cangah yang mulai masuk ke dalam tengah-tengahnya gitu kita lihat di sini ada pedera lastech yang keluar untuk mengusir peman-peman Kalimantan Utara terbukti mendapatkan satu tarif pizir pertama kita lihat di situ walaupun jahat menjadi korban pertama dan Evan di sana mau pun dapatkan bro ternyata Ruby yang mendapatkan dan Chang'e dan Roger juga di sana dan kita lihat Don di sini mencoba untuk gagah berani melawan tiga orang sekaligus dari kepulauan ribu kepulauan Riau tanpa imortal Bagaimana kau iya dan kali ini empat dilawankan dengan satu hanya Granger tersisa seorang sedangkan semua wave-nya sudah mulai diarahkan terakhir ini menerbaru juga sudah pecah dan kali ini inhibitor juga seperti bakal pecah wuuh bahkan megakil setelah sama seorang Roger dan itu bener-bener bagus banget karena kali ini inhibitor sudah pecah dua inhibitor sekaligus mereka bakal langsung coba untuk menyelesaikan gamenya and here we go ke pulauan Riau akan mengekir satu game yang sangat baik di game pertama dari best of three series memanfaatkan kekuatan-kekuatan dari hero-nya yang notabene-nya bener-bener hero early dan bener-bener ngasih Roger ruang untuk farming dengan enak